Pemirsa berawal dari kegemarannya mengkolek si hewan tarantula, seorang wanita di kota Bandung, Jawa Barat, kini mendapatkan cuan hingga puluhan juta rupiah dari bisnis hewan laba-laba. Tidak hanya dari dalam negeri, penjualan hewan berkaki delapan ini pun dimenati oleh warga dari luar negeri. Jika biasanya hewan laba-laba selalu menjadi hal yang menakutkan, lain halnya yang dilakukan oleh seorang perempuan asal kota Bandung, Jawa Barat. Binatang tarantula seolah menjadi teman akrabnya. Bagaimana tidak, hewan berkaki delapan ini bermain-main di tanyan mincu. Di kediaman mincu yang berada di jalan Otis Tabandung, terdapat 3.000 lapa-lapa dari puluhan jenis tarantula. Berawal dari kegemarannya mengkoleksi tarantula dari 2010, kini hobinya berubah menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan cuan besar. Berkat kesabaran dan ketugunan dalam berternak laba-laba, pembina tarantula milik mincu sudah dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga luar negeri. Mulai dari harga puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung dari ukuran dan jenis laba-laba. Ya, sekitar 10 sampai 20 malah ada. Per bulan ya, teh? Iya. Terus, teh, ini jenis yang paling banyak diminati atau yang paling mahal? Ini jenis apa sih, teh? Biasanya tipe of light mea, seladonia, sama teraposa blondi, terus avikularnya versi color. Itu berapa, teh, nilai jualnya, teh? Beda-beda, tergantung jenis. Ada yang sampai jutaan, ada yang mahal banget. Ada yang 500 ribu udah dapat. Dari hasil penjualan tarantula bisa meraup untung 10 hingga 20 juta rupiah per bulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus, Malaporkan. Jawa Barat, Ervan David, Ainyus, Malaporkan.